Dihya Al-Kalbi merupakan salah satu sahabat Nabi yang memiliki paras sangat tampan. Bahkan ketika Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia, ia menyerupai wajah Dihya Al-Kalbi. Diceritakan bahwa ketika Nabi dan pasukan Muslim kembali dari tragedi Perang Handak, Nabi didatangi oleh Malaikat Jibril yang menunggang keledai putih dan mengenakan sorban yang terbuat dari sutra. Lalu Malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah, berjalanlah menuju arah Bani Quraidah. Rasulullah kemudian memberikan seruan kepada para sahabat, Barang siapa yang mendengar dan taat, maka jangan melakukan salat asar sebelum sampai di wilayah Bani Quraidah. Namun salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang alasan Dihya Al-Kalbi menemui Nabi, dengan menunggang keledai putih dan mengenakan sorban yang terbuat dari sutra. Rasulullah menjawab, sesungguhnya ia adalah Malaikat Jibril yang menjelma Dihya Al-Kalbi. Ia lebih dulu sampai Bani Quraidah untuk menakut-nakuti penduduk di sana.